Intro Permohonan sejumlah calon anggota Komisi Informasi Provinsi dari sejumlah daerah yang menguji aturan tata cara seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang pengujian putusan yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah Konstitusi menilai pengisian jabatan anggota Komisi Informasi tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan secara sepihak. Dalam hal ini oleh Gubernur atau Bupati atau Wali Kota tanpa melalui seleksi yang melibatkan pihak lain. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat menyebabkan tergangguhnya independensi atau kemandiran Komisi Informasi. Berdasarkan ketentuan yang ada, pemerintah baik pemerintah pusat, yakni Presiden maupun pemerintah daerah, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota telah diperintahkan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah secara terbuka, jujur, dan objektif. Dengan demikian, pada dasarnya masyarakat yang memiliki peran paling menentukan dalam proses rekrutmen atau seleksi anggota Komisi Informasi. Ada pun pemerintah baik pemerintah